selamat menikmati yang ada di RT RW Net di kesempatan kali ini saya mendapatkan kasus yaitu modem atau router TP-Link mati saya baru pertama kali mendapatkan kasus ini entah kenapa modem ini mati kita colokin ke catu daya nah ini mati gak hidup nah kita bongkar sama-sama apa ada yang putus di dalamnya atau ada yang hangus kita bongkar ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke sudah kebuka dan saya melihat disini ada salah satu komponen yang menguning ya atau berkarat seperti ini saya dilihat di kamera ini saya curiga mungkin kena air kali ya nah seperti itu kena air jadi sampai mati gini jadi bukan ke apa bukan kena petir ya kena air karena saya lihat juga ini ada kuning-kuning kayak kotoran gitu ya ini pasti kena air karena posisinya gini posisi saya tempelin di apa di rumah klien posisinya ngadep ke atas begini jadi pantas air masuk ke sini jadi kesimpulannya ilmu yang bisa didapat untuk kalian semua harus berhati-hati ya harus berhati-hati dalam menyimpan alat di rumah klien dan ini juga sebagai pelajaran buat saya untuk lebih ekstra hati-hati lagi ya karena yang ruginya siapa kita-kita juga ya ini emang saya apa saya taruh di luar atau di rumah di rumah klien oke mungkin sekian dari saya yang bisa saya bagikan mengenai kasus modem atau router TP-Link mati ya untuk komponen ini bagus masih bagus cuman pas bagian led ini lampu led seperti kena air ini seperti kena air dan komponen ini juga ini kayaknya air apa mengalir ke bawah sini biasanya begini mengalir dan ada komponen juga yang yang kena air ini kena air memutih ya kayak berkarat gitu oke sekian dari saya jangan lupa dukung terus channelnya tumbuh pribadi agar semangat lagi bikin konten ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati